Intro Disudutkan sang mantan Teddy akhirnya ungkap kejelekan mantan istri hingga merasa ditipu Pernikahan Teddy suami Lina dengan sang mantan Teddy menyebut bahwa ia tertipu dengan foto yang digunakan oleh mantan istrinya dulu Dulu pas ramannya filenstall Ica pakai filenstall dihapus dan di facebook pakai foto anaknya Kemudian Teddy menyebut nama asli mantan istrinya itu bukanlah Ica Aslinya Ica adalah nama sang anak dan nama aslinya adalah Siti Binti Kemi Namun saat berkenalan di facebook Teddy yang sudah kadung janji untuk menikahi Ica akhirnya menepatinya Dua hari setelah ia pindah ke Jakarta dari Amerika Teddy langsung menikahi mantan istrinya itu walaupun ada sedikit penyesalan Nama aslinya Siti Binti Kemi Karena saya janji nikah saya gentle nepatin janji Walaupun itu bukan realnya ucap Teddy lagi Pernikahannya dengan Siti atau yang dikenal dengan nama Ica tersebut berjalan selama 11 tahun Namun rumah tangga mereka kandas karena perbedaan Teddy pun melanjutkan hidup dengan mantan istri Suli Lina Itulah guys penjelasan Teddy terkait mantannya Mantan istrinya Yang lebih dikenal dengan nama Ica namun ternyata namanya adalah Siti Binti Kemi Yang akhirnya mereka berpisah karena berbeda paham Berselisih paham Benarkah karena itu Atau mungkin karena Teddy ingin mengganti dengan yang lebih bagus Barang bagus Yaitu Lina Istri Suli Bagaimana dengan kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton